Intro Teman-teman semuanya, tentunya SMA kita ini memiliki ciri khas, memiliki nilai-nilai yang salah satunya tercermin dalam lagu Mars sekolah kita. Untuk itu bersama-sama mari kita dengarkan lagu kebanggaan kita, lagu Mars SMA Bobri 1 Yogyakarta. Tuhan kita disuruh dan besar belajar kita. Sesuai-sesuai pokri satu, macam pantang mudu, berdua belajar dan mengkunjungi, di masa depanmu. Semangan macam membara, yang membakar jiwa. Tunggu kacayaan negara kita, Indonesia jaya. Maculah bersama-sama, Bosa Cucang Partai. Jibarkan bendera asing Kristus, pasti kita menang. Dalam MPLS ini kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dokter Andes Andar Rujito M.H. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman muda semuanya, pada saat ini kita akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dokter Andes Andar Rujito M.H. Beliau akan memberikan kata sambutan sekaligus membuka rangkaian acara MPLS kali ini. Nah, ruangannya ada di sebelah sini. Mari kita lihat bersama-sama yuk. Nah, ruangannya ada di sini nih. Permisi Pak Andar. Selamat pagi Pak! Wah, sepertinya beliau tidak ada di ruangannya. Dan biasanya, kalau Pak Andar tidak ada di kantornya nih, pasti di ruangan favorit lainnya. Di sekolah kita memang ada banyak ruangan favorit. Favoritnya Kepala Sekolah, favoritnya Bapak Ibu Guru, dan bahkan juga favoritnya peserta didik semuanya. Ayo kita cari sama-sama yuk. Dimanakah Pak Andar berada? Wow! Nah ternyata Bapak Kepala Sekolah kita lagi asik di Student Center. Lagi main biliar tepatnya. Ayo kita temui sama-sama. Terima kasih. Ya teman-teman semuanya, ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Andar Brugito. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Mohon izin Pak, kita mau ngobrol-ngobrol ini berkaitan dengan MPLS, masa pengenal lingkungan sekolah. Kalau boleh, kalau Bapak ada waktu bisa ngobrol sebentar Pak ya. Boleh, boleh. Sekarang aja. Oke Pak. Kita tarik tempat duduk. Terima kasih. Ya pada pagi hari ini kita sudah duduk bersama-sama dengan Bapak Andar, Bapak Kepala Sekolah SMA Bobri 1 Yogyakarta. Ya terima kasih banyak Pak buat waktunya. Sama-sama. Seperti yang sudah kita ketahui, tahun ini kan merupakan tahun yang tidak biasa ya Pak ya bagi kita semua ya. Berbagai sektor, berbagai bidang terdampak pandemi COVID-19. Mulai dari sektor ekonomi, pastinya juga sektor kesehatan, bahkan sektor sosial, dan tentunya sektor pendidikan ya Pak. Tapi saya lihat Bapak ini selalu optimis dan selalu punya semangat, bahkan kelihatan selalu suka cita setiap harinya. Kami ingin mendengar kata-kata inspirasi dari Bapak, kata-kata yang memberikan semangat kepada kita semua, warga sekolah, khususnya kepada adik-adik, siswa baru kelas 10, yang baru saja bergabung menjadi warga SMA Bobri 1 Yogyakarta. Silahkan Pak. Baik Pak Niko dan anak-anak kesemuanya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Niko benar, bahwa dampak COVID-19 ini luar biasa. Tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain. Nah tentu kita kemudian tidak bisa menghindari ini. Oleh karena itu, cara yang paling tepat sebenarnya untuk menghadapi ini adalah dimulai dengan rasa keikhlasan. Rasa keikhlasan itu adalah pemahaman bahwa kita memang suka atau tidak suka harus berada dalam realitas seperti ini. Kita tidak bisa keluar dari kondisi seperti ini. Dan kita tidak bisa kemudian melepaskan dari kondisi ini. Keikhlasan itu harus kita lihat sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Dan di samping keikhlasan yang kedua, ambil sisi positifnya. Ambil sisi positifnya bahwa dengan peristiwa ini, kita memiliki kesempatan baru untuk memperbarui kehidupan baru, untuk memberi semangat baru. Karena itu, saya pikir peluang ke depan untuk menjadi orang sukses selalu terbuka untuk kita semua. Wah, memang ya. Kalau kata-kata inspiratif dari Bapak Kepala Sekolah ini, selalu optimis, selalu memberikan semangat, dan membuat kita semakin percaya diri menjalani tahun pelajaran yang baru, walaupun situasinya mungkin belum banyak berubah. Situasinya mungkin belum banyak membaik, tetapi kata-kata dari Bapak ini memberikan semangat kepada kita semua. Nah, berkaitan dengan tahun pelajaran baru ini juga, Pak. Kan kita saat ini sedang melaksanakan MPLS, Masa Pengenalan Hitungan Sekolah. Nah, kira-kira bagaimana, Pak, yang dapat kita lakukan pada masa MPLS, khususnya dalam MPLS online kali ini, Pak? Baik, memang tahun-tahun sebelumnya, karena tidak ada pandemi COVID-19, MPLS itu dilakukan dengan tatap muka, dengan berbagai kegiatan, baik di sekolah maupun keluar sekolah dalam bentuk outbound. Tetapi ke tahun ini kita harus melakukan dengan cara online. Karena itulah kemasannya harus kita rubah, sekalipun isi materinya tidak kalah dengan MPLS sebelumnya. Jadi yang penting kita kemas agar anak didik, atau peserta didik anak-anakku kelas 10, sekalipun ada di rumah, bisa betul-betul mengikuti kegiatan ini, bahkan kemudian berhasil memahami betul makna dari MPLS itu. Iya, betul sekali, Pak. Jadi memang perlu diketahui juga, biasanya kalau keadaan di tahun-tahun sebelumnya ini kita punya banyak aktivitas, ada outbound, ada latihan baris-baris, ada tur keliling sekolah, berinteraksi, dan banyak kegiatan lainnya. Tapi tahun ini semua esensi kegiatannya tetap sama, hanya kemasannya, Pak. Iya, Pak. Kemasannya kita ubah karena memang situasi dan keadaannya yang harus membuat kita untuk terus berinovasi. Betul sekali, Pak. Tapi tujuan dan juga manfaat MPLS bagi siswa baru tentunya akan tetap tercapai, Pak. Iya, jadi begini, MPLS itu diadakan dengan pemikiran bahwa siswa baru harus mengenal betul-betul lingkungan sekolah. Mengenal tentang kultur sekolah, mengenal tentang warga sekolah, bapak ibu guru karyawan, mengenal teman-temannya. Dan tentu di samping sekedar mengenal, ini harus membentuk karakter untuk peserta didik menjadi siap mengikuti pembelajaran. Jadi dari berbagai karakter peserta didik yang berasal dari SMP yang berbeda-beda itu, kemudian disatukan dalam satu karakter gusah. Agar mereka menjadi orang-orang sukses ketika belajar di gusah. Itu tujuan MPLS. Memang dari awal, dari awal, SMA Bopri 1 ini selalu menekankan pentingnya pendidikan karakter. Betul, ya. Jadi saat masa pengenal lingkungan sekolah pun yang ditekankan adalah pendalaman, pengenalan, dan juga karakter dari peserta didik itu sendiri. Terima kasih banyak ini Pak. Nah, harapan apa yang kira-kira akan kita capai bersama ini Pak? Harapan bapak sampai kepala sekolah, harapan kepada seluruh warga sekolah, dan juga harapan kepada siswa baru secara khusus dalam tahun ajaran baru ini. Ya, tentu kami sadar betul bahwa dengan cara online ini tidak bisa optimal, ya. Lebih-lebih karena ini membangun karakter sangat sulit sebenarnya. Tetapi dengan kemasan yang baik, saya berharap MPLS ini tidak mengurangi kemaknaannya dan sekaligus tidak mengurangi bagaimana peserta didik betul-betul ikut ambil bagian dalam kegiatan MPLS ini. Bahkan saya berharap tidak hanya kepada peserta didik baru kelas 10, tetapi seluruh warga sekolah bisa mensikapi tahun pelajaran baru ini dengan tetap penuh semangat dan percaya diri bahwa sebenarnya kita akan bisa melalui peristiwa ini dengan sangat baik. Wah, luar biasa, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih Pak Andar. Kalau boleh ada satu lagi Pak, satu lagi. Ini request dia, request. Karena biasanya bapak kepala sekolah itu bisa ditemui setiap harinya itu di sekolah nih. Dan seluruh siswa, baik siswa kelas 10 yang baru masuk, kelas 11, kelas 12, itu bisa berinteraksi langsung dengan Pak Andar. Nah, kalau sudah interaksi langsung dengan Pak Andar, biasanya minta saran, Pak, gimana nih Pak, saya lagi mau menemukan tahun ajaran baru. Gimana nih Pak, saya mau beradaptasi dengan situasi yang baru di sekolah. Nah, biasanya bisa interaksi langsung. Cuman kali ini kan nggak bisa ya. Jadi harus kelas video. Ada pesan-pesan atau mungkin saran-saran atau nasihat bagi anak-anak di Ibo Sapa? Ya, jadi begini. Khususnya kepada kelas 10 ya, siswa baru. Kita mau maklumi bersama ketika tahun pelajaran baru, kelas baru dimulai, dalam posisi harus ada di rumah masing-masing. Sementara untuk mengenal teman sekelasnya aja menjadi sangat sulit. Ya kan? Ini harus dipahami. Tetapi saya berharap nanti akan ada sebuah media untuk berkomunikasi antar siswa itu dalam satu kelas. Sehingga anak itu saling bisa mendoakan, saling bisa menguatkan, saling bisa menyapa, dan betul-betul saling mengenal. Didampingi oleh Bapak Ibu wali kelas. Dan yang lebih penting daripada itu, jangan kemudian kita menjadi pesimis dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Saya justru mengajak pembelajaran jarak jauh ini menjadi sebuah peluang bagi kalian untuk mengembangkan potensi diri Anda. Apalagi selama banyak di rumah, Anda bisa melakukan hal yang positif, yang bisa kamu lakukan, yang barangkali selama ini tertunda-tunda karena kesibukan. Jadilah orang yang benar-benar optimis dan meyakini bahwa kamu akan bisa menjadi orang hebat. SMA BUSA itu tugasnya mengubah dan mengembangkan potensi menjadi prestasi. Jadi datanglah dan semua orang yang ada di SMA BUSA, mari bersama-sama kita kembangkan. Apapun talenta kamu, apapun potensi kamu, kita siap mengembangkan. Siap-siap potensi selalu harus menjadi prestasi. Wah, ini kata-katanya, tagline-nya pada Pak Giri adalah potensi menjadi prestasi. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Adar, terima kasih sekali lagi. Saya yakin semua siswa SMA BUSA 1 Yogyakarta, khususnya siswa kelas kuliah yang menyaksikan video ini, akan jadi semakin optimis, semakin semangat untuk menyambut tahun ajaran baru. Dan kita akan membuka acara MPLS ini secara resmi ya Pak ya. Kalau begitu begini Pak Neko, saya ingin membuka acara ini dengan cara yang berbeda. Oh nggak pakai pukul gok atau pukul tangan kita ya Pak ya? Apalagi dengan ucapan gitu. Saya ingin coba, ini karena saya ada di lapangan indoor SMA BUSA, yang waktu itu diresmikan Bapak Menteri Pendidikan, saya ingin membuka kegiatan MPLS dengan cara melempar bola basket. Setuju anak-anak? Saya mau main basket. Oke, sekolah ini juga identik dengan basket. Betul, betul Pak. Ya Pak, saya menuju lapangan saya. Terima kasih telah menonton! Dengan demikian, MPLS SMA Bobkris 1 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021 resmi dibuka. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube SMA Bobkris 1 Yogyakarta dan follow Instagram at SMA BUSA untuk mendapatkan berbagai informasi terkini mengenai sekolah favorit kamu ini. Saya Niko Suryadi, sampai jumpa lagi! Setelah mengenal dan mendengar kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Andar Rujuto MH selaku Kepala Sekolah dari SMA Bobkris 1 Yogyakarta, Kini saya mengajak kalian semua juga untuk mengenal Bapak Ibu Guru, Karyawan, dan seluruh keluarga besar SMA Bobkris 1 Yogyakarta. Silahkan mari kita saksikan video profil dari Bapak Ibu Guru dan Karyawan dari Sekolah Kita Tercinta Ini. Profil Bapak Ibu Guru SMA Bobkris 1 Yogyakarta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Bapak Sartana Ibu Irianti Ibu Silvi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Ibu Lis Bapak Anto Bahasa Indonesia Ibu Hernita Ibu Ari Ibu Ari Bapak Niko Ibu Anita Bapak Timo Sejarah Indonesia Sejarah Indonesia Bapak Yuli Ibu Eko Bapak Desta Matematika 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 Ibu Dina Ibu Lisa Ibu Cita Ibu Cita Bapak Ardi Bapak Ardi Bapak Dika Bapak Greg Bahasa Inggris Bahasa Inggris Miss Caca Miss Tika Miss Tika Miss Dela Seni Budaya Seni Budaya Seni Budaya Dan Muatan Lokal Bapak Sidik Ibu Dia Ibu Dia Ibu Dia Bapak Chris Bapak Warto Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Bapak Bimo Bapak Pras Bapak Andri Bapak Andri Prakarya dan Kewirausahaan Bapak Bram Ibu Evita Ibu Petra Geografi Bapak Sulung Bapak Toro Bapak Toro Ekonomi Ibu Mia Ibu Ambar Ibu Herlina Sosiologi Bapak Aria Ibu Ari Fisika Bapak Andi Kimia Ibu Cipti Ibu Magda Bapak Toyo Biologi Ibu Ririn Ibu Ima Ibu Maria Bahasa Jepang Bapak Santo Bimbingan dan Konseli Ibu Tias Bapak Pedro Ibu Galuh Ibu Sunu Profil Bapak Ibu Karyawan SMA Bobkrisatu Yogyakarta Bapak Marianto Bapak Marianto Ibu Yani Ibu Gani Ibu Endah Ibu Endah Bapak Hans Ibu Dian Bapak Mul Bapak Mul Ibu Giem Ibu Giem Ibu Penta Bapak Teguh Bapak Teguh Bapak Teguh Bapak Tony Ibu Deguh Ibu Deguh Ibu Deguh Ibu Deguh Bapak Sentot Bapak Ibu Deguh Bapak Ibu Deguh Bapak Deguh Bapak Deguh Bapak Eko Ibu Dian Ibu Devira Bapak Budi Bapak Yus Bapak Poyo Ibu Lis Mbah Saring Bapak Kuat Bapak Agung Bapak Imam Ibu Chris Bapak Amir Terima kasih banyak kepada teman-teman muda semuanya yang masih semangat mengikuti rangkaian MPLS Selanjutnya kita akan mendengarkan rangkaian informasi yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah di SMA Bapri 1 Yogyakarta Bapak Amir Bapak Amir Bapak Amir Bapak Amir Bapak Amir Bapak Amir